Tadu-adu ya Bapak di surga, dikuduskan namamu, datang keraja'amu, jadi kendakmu Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan Kuasa Yesus bekerja, lawatkan secara pribadi Tuhan Dan nama Yesus Elohim dimuliakan, amin Gimana Thomas? Luar biasa Pak, sekarang sampai di seluruh kota, sekarang lagi ada pembatasan Pak ya Ada pesan-pesan khusus Pak Pokoknya selama pembatasan, tetap berkarya Thomas Tetap berkarya Pak ya Yaitu fokuskan apa yang sudah ada, pertajam Pertajam ya Pak Daud Kalau taunya IT, pertajam IT Tahunya mesin, tajamkan mesin Tahunya itu namanya ternak, fokuskan ternak Jadi fokuskan semuanya Untuk pemulihan Indonesia 2023 Jadi persiapan dulu Iya Pak Daud Iya Pak Daud Persiapan Iya Untuk 2023 setitik terang datang Baru Karena ingat Thomas Iya Pak Daud Karena ingat Thomas Bahwa Bahwa Corona ini akan bermutasi terus 5 tahun Thomas Iya Sekarang sudah mutasi ini, sudah sampai apa nih Thomas? Sudah sampai yang banyak yang sekarang Pakai masker pun bisa kena Pak Iya Ambil seluruh kota, hampir seluruh kota di Indonesia Sekarang sudah merah Pak Pakai masker pun Pak kena? Iya Pak Banyak yang orang yang di rumah yang gak keluar pun kena Pak Sekarang varian Ia Pak Daud Tapi kan seperti Tuhan berjanji Tuhan selalu melindungi orang-orang yang takut-tekan Tuhan Pak Ya Penting ingat Jaga kesehatan Olahraga Iya Katanya sudah ada kapa-kapa juga Apa itu kapa? Saya juga gak tahu Iya Varian kapa Tapi tentang Varian akan bermutasi terus itu Thomas Sampai error ya Pak Daud ya 5 tahun Baru error Thomas Baru error ya Berarti ini 5 tahun depan ya Pak? Baru error ya Pak? Iya Puncaknya itu Berarti masih lama ya Pak Daud? Yang jelas Setitik terang datang 2023 Belajar normal Tahun 2022 Jadi kita semua belajar normal Tahun berapa Thomas? 2022 Pak 2022 Iya Jadi ingat Ini nanti akan bermutasi terus Sampai puncak 5 tahun Thomas Sampai error ya Pak Daud ya Sampai error 5 sampai 10 tahun Jadi kasus virus biasa Flu Yes Ya Pak Daud Pak Daud Seti luar COVID Pak Itu kan kemarin ada di berita Pak Bahwa ada seseorang melahirkan Bayi berupa buaya Itu gimana Pak? Gini ya Thomas Itu bisa terjadi Itu memang buaya sungguhan Tapi itu bukan anak manusia Oh Gitu ya Pak Karena Ilmu santret Itu bisa Mengirim Jarum paku Ya Pak Daud Jadi Ini pengalaman hidup saya Itu Paku Jarum Termasuk gunting Bisa dimasukkan ke dalam perut Seseorang Thomas Oh begitu Pak Kalau buaya ini Buaya sungguhan Tapi kok bisa jinak Pak Maksudnya bisa jinak Bisa Itu bagaimana ceritanya Pak Setelah alam rohnya Pak Kalau buaya itu Dari kecil kita Pihara Dari kecil kan Amal-amal jinak Yang mirip kayak anjing Thomas Oh Gitu ya Pak Gimana Thomas Iya Pak Daud Karena kan ini Ada berita yang sedang viral Pak Makanya saya tanya sama alinya Sama Bapak Yang Setelah alam rohnya bagaimana Pak Begitu Pak Tenang aja Thomas Penting Penting semua itu dinikmati Thomas Iya Pak Daud Saya kan juga tahu Thomas Ada yang ikut Zoom ini pun ada yang untuk melayani Tuhan Ada yang ingin bertanya benar Tapi ada juga yang mau menyerang Thomas Betul Pak Daud Saya juga tahu Tapi Penting injil diberitakan Gitu Thomas Betul Pak Daud Betul Pak Daud Kan ini pengalaman hidup saya Thomas ya Iya Pak Daud Kita ini jangan Nginjek nama baik orang Supaya nama kita terkenal Itu hal kejahatan Thomas Betul Pak Daud Betul Pak Daud Tidak boleh mencari kelemahan orang Untuk diinjek Setelah itu Menjadi viral Setelah itu supaya apa Supaya terkenal Itu hal yang jahat Thomas Iya Pak Daud Itu suatu kejahatan Thomas Betul Pak Daud Mereka yang melakukan itu Saya beritahu bertobat Amin Amin Halo Pak Daud Apa Ya Pak Daud Kita hamba Tuhan Itu harus bersatu Bukan untuk mencari kelemahan Untuk menyerang pendeta terkenal Untuk menyerang pendeta terkenal Untuk menyerang kanan kiri Supaya Dapat Suncrap Nah itu Itu jahat itu Thomas Jahat ya Pak Daud ya Itu harus Itu kejahatan yang harus bertobat Bertobat Betul Thomas Betul Pak Daud Apalagi kondisi seperti ini Betul Pak Daud Nah Apalagi kondisi seperti ini Thomas ya Itu kondisi saat Covid Corona seperti ini Banyak orang susah Banyak orang Banyak orang kena masalah Banyak orang kena PHK Banyak orang dalam pergumulan Harusnya memberi penghiburan Bukannya Saling serang sana Saling serang sini Supaya terkenal Itu Cara Setan Thomas Cara setan Harus bertobat 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 Nah Nah Jadi kalau yang saat ini Kita ini Lebih baik Memberi hiburan Kepada orang susah Memberikan solusi Bagi orang yang Saat ini Kena masalah Memberi motivasi Memberi semangat Kepada orang yang Dalam kondisi Patah Patah hidupnya Patah hatinya Betul gak Thomas? Betul sekali Pak Daud Supaya bang Bangkit Betul gak Thomas? Betul Jadi kita ini Melayani Tuhan Jangan dengan tujuan Serang sana Serang sini Supaya Nah itu tidak boleh Thomas Betul gak Yang penting kita Yang penting ini Penting Anak-anak Tuhan Hamba Tuhan Yang dalam kondisi Masalah Susah Ya Penting Kita memberi motivasi Memberi penghiburan Memberikan Semangat Untuk kekuatan Untuk menghadapi Walaupun Bukan Hanya sekedar Uang saja Thomas Uang itu bukan Bukan segala-galanya Tapi motivasi itu Memberi kekuatan Untuk bangkit Thomas Betul Pak Daud Amin Thomas? Amin Oke Kita tanya jawab Thomas ya Lima ya Ya lima Pak Daud ya Sebabnya saya masih ada Acara jam 8 Thomas Ya Pak Daud Oke Noni Rustan silahkan Jangan lupa Mau tanya apa? Saya sudah 2 tahun Sakit nih Pak Sakit kakinya Sakitnya sakit Minta didoain Pak Kita berdoa ya Bu Ya Pak Bapak di surga Dikuduskan namamu Datang kerajaamu Jadi kendakmu Bebaskan dari yang jahat Bebaskan dari kutuk Bebaskan kegelapan Kuasa Yesus pekerja Bapak secara khusus Tuhan Tumpang tangan dan sembuhkan Demi nama Yesus Amin Amin Thomas Tiba-tiba waktu doa ini Saya dapat hikmat Tuhan Thomas Oh luar biasa Pak Daud Apa Pak Daud? Jadi ada orang yang Masuk jum kita ini Nanti Pura-pura tanya Untuk menjebak saya Thomas Oh begitu Pak Daud ya Iya Nah Saya tiba-tiba Yang asal Tuhan beritahu Ampunilah Iya Pak Daud Pertamaian Thomas Paham Pak Daud Jadi Nanti supaya jebak saya Tapi saya tahu Thomas Iya Yang penting Diampuni Diberkati Siap Selanjutnya Selanjutnya Kelly Firesse Iya Semat malam Pak Tony Daud Iya Gimana Bu? Ini saya sama suami saya Suami saya ini Apa Mau Tolong Bentar ya Ini kita doain Pekerjaan Suaminya ini ada Ini Thomas Siapa Daud? Ada Kutuk suatu Kayak kabut Yang bikin dia Setiap kali kerja Banyak Sialnya Atau bangkrut Thomas Iya Pak Daud Karena ada kabut Yang menutup Thomas Oke Ibu mau tanya apa? Kalau Ini pengaruh Ke saya juga Enggak Pak Ini kan Kemarin Saya juga Yang ada Apa Kutur Api kegelapan Itu gitu Saya udah berdoa Selama seminggu Ibu juga Enggak ada Enggak doain Suaminya dulu ya Tumpang tangan ya Tumpang tangan ya Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Tegar orang jahat keluar Tegar orang jahat keluar Darah Yesus Bebaskan Bebaskan Kuasa Yesus Bekerja Darah Yesus Demi nama Yesus Roh jahat keluar Roh jahat keluar Amin Amin Nah Sekali lagi Thomas ya Sebabnya Saya harus persiapan Untuk Pelayanan Di IHS Thomas Iya padahal Oke lanjut Oke lanjut Selamat malam Pastor Tomas Ya Silahkan Bu Bertanya Bu Mau didoakan Pak Untuk Bumi saya Yang sedang Sakit Ini di Menado Menado Namanya Siapa Bu Tuhan Esfiano Menero Insong Lalu Kita doa Saya dan Anak saya Oke Kita doa Tuhan Tuhan Ulurkan tanganmu Nyantakan kuasamu Kuasa Yesus Bekerja Ulurkan tanganmu Tuhan Saat ini Untuk Suaminya Tuhan Yang dimenadu Ulurkan tanganmu Sembuhkan Demi nama Yesus Segar Roro setan Roro jahat Roro gelap Keluar Kuasa Yesus Bekerja Lawacara khususnya Tuhan Tumpang tangan Sembuhkan Tuhan Berkati ya Tuhan Untuk Suami Suami Istri Tuhan Kau Sembuhkan Suaminya Kau Berkati Anaknya Tuhan Bebaskan Dari yang Jahat Demi nama Yesus Amen Pak Daud Nanggung Pak Daud Kurang Ya Sekali lagi Aja Thomas Sebabnya Saya mau persiapkan Ini Ini Elva Putri Tidak ada Orangnya Kami langsung Ke Novita Lombok Ya Salam Pastor Ya Gimana Bu Ini Mau tanya Mengenai Mama Saya Umurnya 91 Tahun Terus Dia Diabetes Pastor Terus Sekarang Kakinya Itu Ruka Nanahan Terus Kemarin Itu Baru Keluar Dari Rumah Sakit Karena Covid Katanya Pastor Sekarang Masa Pemulihan Nama Ini Siapa Mamai So Mamai Mamamu Ya Kita Doa Ya Aku Mohon Uluran Tangan Mutuhan Untuk Sumeha Tuhan Nyatakan Kuasa Mutuhan Bebaskan Dari Kutuk Ulurkan Tangan Mutuhan Kuasa Yesus Bekerja Darah Yesus Hancurkan Kutuk Darah Yesus Hancurkan Mantra Kuasa Isu Bekerja Sembukan Sume Tuhan Berkati Anakmu Ini Tuhan Pulihkan Sembukan Demi Nama Yesus Amen Tuhan